Saya ingin Anda memperhatikan bahwa itu adalah masalah penyembahan. Sepanjang sejarah, itu selalu tentang penyembahan dan sampai akhirnya nanti juga akan tentang penyembahan. Jadi mari kita pergi ke slide pertama dan mari kita mulai. Ini adalah paralel dari kitab Wahyu. Ada dua keputusan dalam Daniel. Anda ingat, dekret di pasal 3, dan dekret di pasal 6. Salah satunya adalah perintah untuk menyembah patung. Jika tidak, Anda akan mati dalam api. Yang lainnya adalah keputusan bahwa Anda tidak bisa berdoa. Dan Daniel berdoa dan dia dilemparkan ke dalam gua singa. Anda ingat dua perintah itu? Berapa perintah yang ada? Maukah engkau mundur satu slide? Baiklah. Tetap di sana. Berapa perintah yang ada di kitab Wahyu? Sudah jelas, Anda bisa membacanya. Anda ingat, hukum hari minggu dan dekret kematian. Anda ingat? Baik, mari kita lanjutkan. Ada dua perintah. Daniel di gua singa. Sejajar dengan hukum hari minggu. Itu merujuk kepada cara kita menyembah. Perintah yang kedua, itu merujuk kepada siapa yang kita sembah. Dalam kitab Wahyu adalah menyembah patung binatang, jika Anda ingat. Dan itu adalah dekret kematian. Anda ingat, Wahyu pasal 13. Anda dapat memeriksanya di rumah, jika Anda mau. Dalam kedua perintah itu, Anda akan menemukan penganiayaan yang disetujui dan didukung oleh pemerintah. Pada akhirnya, penganiayaan akan didukung oleh pemerintah, sayangnya. Kedua kali, Anda melihat penganiayaan karena alasan agama. Kedua cerita tersebut menghadirkan sekelompok orang yang tidak akan menyembah. Dengan cara apapun, dengan risiko apapun, dengan harga berapapun. Dan dengan campur tangan Tuhan. Di salah satu dari mereka, Yesus sendiri datang untuk membebaskan mereka. Yang mana, ditungku api yang menyala. Anda ingat, dalam kitab Wahyu, perintah kedua, keputusan kematian, itu berakhir dengan kedatangan kedua. Di mana Yesus datang dan membebaskan mereka. Apakah Anda melihat paralelnya? Ini berjalan beriringan, bukankah demikian? Untuk memberimu penjelasan singkat tentang keputusan kematian. Alkitab berbicara tentang hukum hari Minggu. Dan kemudian Alkitab berbicara tentang perintah kematian. Alkitab pada saat yang sama berbicara tentang pemberitaan Injil. Bahwa pekerjaan itu akan benar-benar selesai dengan kekuatan yang lebih besar daripada saat dimulai. Roh Nubuat mengatakan demikian. Dan dikatakan bahwa Injil akan diberitakan dengan kuasa, tidak seperti sebelumnya. Dan akan ada tanda-tanda, dan keajaiban dan mujizat. Pada saat yang sama, setan akan melakukan di pihaknya tanda-tanda dan mujizat. Bahkan ada kutipan dalam Roh Nubuat yang mengatakan bahwa dimulai dengan yang paling mendesak. Kebutuhan terbesar dan paling mendesak di gereja adalah kebutuhan untuk kebangunan rohani. Dan kemudian dia berkata, ketika gereja menerima Roh Kudus, maka gereja akan bangkit kembali. Dan kemudian dia mengatakan di paragraf berikutnya bahwa Roh Kudus tidak akan datang kecuali kita berdoa. Seperti para murid berdoa di ruang atas. Jadi doa, Roh Kudus, kebangunan rohani, menyelesaikan pekerjaan. Apakah Anda melihat langkah-langkahnya, doa, Roh Kudus, kebangunan rohani, menyelesaikan pekerjaan. Alkitab mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang akan keluar dari Babel dan bergabung dengan gereja. Roh Nubuat di sana mengatakan bahwa akan ada banyak orang di dalam gereja yang meninggalkan gereja. Dan digantikan oleh orang lain. Dan akan ada ribuan pembaptisan. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana pekerjaan itu dimulai. Kedua dekrit, Raja pada akhirnya mengakui Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Wahyu bahwa semua lutut akan bertekuk-lutut di hadapan Tuhan. Apakah Anda melihat semua kesejajaran ini? Satu persatu. Apapun yang terjadi di Daniel, terjadi di Wahyu, terjadi pada akhir zaman, satu persatu, dengan sangat tepat. Mari kita lanjutkan. Kedua dekrit memiliki urutan yang sama. Penganiayaan, orang-orang setia, yang berdiri dengan harga berapapun. Intervensi Tuhan, baik Daniel, dan dalam Wahyu. Terima kasih telah menonton!